Selama Ramadan 2023 di Malinau, Kalimantan Utara, pengawasan harga di pasaran dipantau rutin. Selain menekan harga barang di pasaran melalui kegiatan pasar murah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi, dan UMKM Malinau juga melakukan operasi rutin pengecekan harga di pasaran. Utamanya komoditas utama seperti minyak goreng, bumbu dapur, hingga sembah kodidata setiap hari melalui Dinas Perindakkop Malinau. Saat ini harga sejumlah komoditas terpantau cukup stabil. Di antara komoditas yang mengalami kenaikan adalah telur ayam, yakni Rp60.000 per piring. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Muhammad Supri. Baik, terima kasih rekan Yustina. Dapat kami laporkan bahwa sejak satu Ramadan kemarin telah dilaksanakan operasi pengecekan harga barang pokok, utamanya untuk sembahko, dan beberapa diantaranya dipantau di sentra-sentra tempat di mana kebutuhan barang pokok diperoleh, yakni di sentra pemasaran dan pasar umum di wilayah Kabupaten Malinau. Sejak minggu pertama Ramadan 2023 di Kabupaten Malinau, ada beberapa komoditas yang terlihat atau terpantau mulai mengalami kenaikan di antaranya cabai raut, kemudian ada telur ayam. Di mana pada saat Ramadan berdasarkan berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang dua komoditas itu penyumbang kenaikan harga di wilayah Kabupaten Malinau. Sementara ada beberapa penyumbang kenaikan harga selama hari besar keagamaan biasanya di Kabupaten Malinau, di antaranya seperti bawang merah, bawang putih, kemudian beras dan ayam potong. Maksud kami terpantau masih stabil untuk ayam potong di harga Rp45.000 per kilogram. Berdasarkan keterangan dari pedagang, untuk sejumlah komoditas yang biasanya terjadi penambahan atau peningkatan permintaan dari masyarakat, di antaranya yaitu daging ayam. Namun untuk sementara ini, stok menurutnya sangat melimpah dan untuk kestabilan harga dijamin sampai pekan pertama Ramadan 2023 ini. Sementara itu untuk sejumlah barang atau komoditas yang biasanya pada tahun ini diperkirakan oleh BPS akan menjadi penyumbang kenaikan harga di antaranya bawang putih, minyak goreng, dan beras. Untuk ketiga komponen tersebut, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Adina Sprindak Kabupaten Malinau masih terpantau di harga rata-rata atau harga normal saat ini dan belum ada potensi kenaikan. Namun untuk sementara ini, masyarakat meminta agar cakupan bahan pokok yang diawasi juga mencakup beberapa komoditas yang biasanya langka pada saat Ramadan. Ini bahan bakar masak atau LPG 3 kg dan LPG 5 kg dan 10,5 kg di Kabupaten Malinau sebab biasanya dua komoditas ini atau bahan bakar masak biasanya mengalami kelengkaan khususnya pada 15 Ramadan hingga pada saat Lebaran 2023 nanti. Demikian Rekan Ustina. Baik, terima kasih atas informasi andarkan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!